Terima kasih telah menonton. 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 karena bila kerja ya, sambil lumayan, belum ada tuh kepikiran akhirnya sempat aku di grup ngomong, yang berapa tadi yang ngomong itu? ya album itu, yaudah pokoknya ini aku 2 tahun belakangan 2 tahun belakangan, yaudah jadi harus gitu ya karena yaudah aku ngomong di grup, pokoknya aku total nih debate nih sebenernya edit sempat keluar edit sempat keluar, aku sebenernya kusen nah, dengan Edwin mau keluar kan, tapi memang yang aku akui jiwanya paling kuat, mental paling kuat itu Ardi iya bang, paling kuat pokoknya aku, Edwin udah keluar, aku sudah gendal kalau aku cuma berbeda sama Ardi nih, emang ada Rijal cuman, kan kalau misalnya Edwin keluar, Rijal nih bawaan dari Edwin bisa ngeekor kan bisa ngeekor kan agak tahunya, akhirnya memang pendekanan persantunan itu memang perlu sih jadi kita, oh dari siaranya, gombel-gombel, ayo iya, yaudah lagi yaudah aku bantu-bantu aja ya, yaudah aku bantu aja ya yaudah aku bantu aja ya, ujung-ujungnya, ngil lagi sekarang kita sih, ya secara gak langsung kan kita 7 tahun sampai sekarang kita ngejawabnya dengan, kami loh masih ada sekarang itu pasti bakal jadi jawabannya, kamu bakal jadi jawaban buat kamu yang ngomong iya kan, secara galang sih gitu aja sih, kalau misalnya, memang memang terasa banget, memang di, wah dikucinkan ya tapi, ya itu berdaya waktu kan terjawab sama tipe kita, ketika ada pertanyaan kayak gitu, kita bukan tipe orang yang gimana ya, yang berkompetisi gitu yang penting jalannya terus, jadi perasaan itu yang bikin kita selalu jadi pen-menang gitu, gak ada perasaan untuk berkompetisi jadi ya terus terus aja dalam, orang berkompetisi, kita terus jalan, mereka jatuh, gak terus asik ya kalau untuk album 12 di sini sendiri, kita pribadi, cuman ada sponsor salah satu itu, terimakasih banyak, buat Xsupply dan motorin kita untuk produksi album 12 di sini album 12 di sini jadi ada, ada dari A Supply juga jadi kapan kalian launching ini? tanggal 20 Januari 2018 di Alaya? di Jenggara Community Hub apa aja yang mesti dibawa? yang mesti dibawa? teman-teman teman-teman sediakan uang ya, boleh sediakan uang saku yang berlebih untuk beli Mercedes kita, CD kita dan untuk nonton penampilan band-band teman-teman sama Rindema penawal gue pengen jenis kenapa gak layak? kenapa kalian harus mengambil dari satu lagu itu yang dijadikan album, kenapa gak mencari kata-kata lain sebenarnya gini pak Vengeance, kenapa kita ngambil Vengeance sebenarnya, nama album Vengeance tuh gak berkenaan loh dengan judul lagu Vengeance kalau dalam artinya, dalam arti arti maksud kita ngasih nama album ini Vengeance kenapa kita ngasih nama albumnya Vengeance kan arti dari Vengeance sendiri kan balas dendam ya baratnya kenapa kita ngasih nama balas dendam karena kami ini sudah 7 tahun band ini sudah 7 tahun dan kami sempat kapung kami sempat kami sempat berapa ada kritikan yang kok ini Vengeance kok gini kok gini kok gini nah jadi habis itu ada yang cemoh juga misalkan jadi kami menyatakan balas dendam itu akhirnya ini di 2018 20 Januari, kami bakal balas dendam ya balas dendam sedangkan kalau di lagu Vengeance sendiri itu ceritanya beda tentang balas dendamnya seperti ini di album balas dendamnya tentang apa itu? tentang cinta atau apa gitu? balas dendamnya ya bisa jadi itu ceritanya bukan tentang cinta sih tentang perasaan lah rindamnya ya rindamnya rindamnya pertemanan oh pertemanan oh pertemanan setelah lonceng kamu rencana temenin Rijal naik pesawat tur 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 ya? rencana dan waktu motor ya? tur apa nih? luar negeri? java java ya tapi kalau di di Kalimantan sendiri pengen gak? pengen sih keliling Kalimantan kayak weekend tour gitu ya? kayak Kalimantan sel gak anak wajar pengen pengen tapi kan lebih pengen bawa Rijal naik pesawat yang gak jauh yang 2 jam tapi Kalsel naik pesawat juga loh tapi yang 2 jam berarti yang udah ada rencana ya? selesai launch album planningnya jelas pengontur jadi awa gitu iya sudah ada planning ini dong bagaimana lagu-lagu jagoan kalian masing-masing personil apa aja di album lagu andalan kalau saya pribadi sih di-spread and pathetic soalnya refikatornya keren banget harus didengerin harus didengerin tapi di soundcloud boleh juga tuh ada Vengeance sama salah satu personel siapa? itu dia pokoknya kalau saya sendiri dua lagu middle fingers dengan desperate and pathetic middle middle fingers kalau aku lebih suka Vengeance gimana ya karena di lagu itu aku nyanyi bener-bener pake emosi bener-bener gimana ya emang bener-bener lebih menghayati karena ada proses recording nih dari berapa lagu nah di lagu itu aku yang bener-bener pake emosi di lagu itu karena ya kalau pribadi aku lebih suka lagu itu satu lagu itu kalau ini kalau aku Anissa kalau mereka lagu-lagu live gitu ya lagu-lagu yang sering dibawa live ada juga lagu-lagu yang gak live Anissa itu dia lebih ke soul gitu dia soul ya teriak cuma gak keras gitu keras juga sedikit dia lebih kayak lagu-lagu yang kayak gimana nanti pokoknya disimak lah Anissa itu judul lagunya iya Anissa ini adalah alasan biar orang tuh tau kalau TLD ini biarpun liriknya bahasa inggris tapi kami tetap dari Indonesia nah karena Anissa itu nama yang Indonesia banget walaupun Anissa bahasa Arabnya wanita Anissa itu apa mau disampaikan itu sangat ada konspirasi anjay dalam pokoknya dalam pokoknya pokoknya itu lagu aku yang buat musiknya Ardi yang buat oh saya tau saya tau tenang perasaan ga ya awalnya lagu Anissa ini si Ardi buat lagu aku sempet BBM-an yang baru lagunya tuh gloomy banget gitu loh lagunya tuh agak-agak set-set gitu wah ini kayaknya bagus nih ternyata dapet momennya bang dapet momennya terus aku buatkan liriknya dibuat lagunya di pelabuhan bang bongkar pinggir sungai pinggir sungai iya Anissa kalau lagu live-nya sih hangers ya asik mantep saya sudah pasti terdare sama sendiri dari lagu sama The Team oh The Team juga aku suka kenapa menggait salah satu band dari Sumdace si personil dari band Sumdace apa arasan apa buat di fiturin di lagu The Team ya iya fiturin lagu The Team karena apa ya pertemanan ya sangat pertemanan terus suaranya dia memang cocok buat di lagu The Team sebutin dong siapa ini kayak Lil Queen banget pokoknya kira-kira banget panggung yukiland terima kasih banyak panggung yukiland dia bukan cuma fit aja setiap kita live juga dia ikut ntar cari bambu juga dia tuh loyaris banget lah panggung yukiland paling apa ya grupis lah ya di panggung itu kan biasanya kalo gak ada asap gak ada smoke gun kalau gak ada smoke gun dia rela sambing tanggung biar foto-nya tuh keliatan keren gitu kan asap-asap dia tuh gak malu untuk bawa ekip kita padahal band dia juga besar maksudnya wah ekipnya kita dibawa wah luar biasa makanya itu dinawakan dengan jendela lagunya di pertanjur The Team The Team kita Terus mau nanya pendapat kalian tentang formula ini channel media independen yang ada disana rindak The Last Team ini menurut aku tujuan The Last Team ini menurutku adalah sebuah united kalo The Last Team ini menurut aku pribadi adalah sebuah keluarga The Last Team ini menurut aku adalah saudara The Last Team ini bagi saya doa dan mimpi The Last Team ini channel di pandang saya itu dulu awalnya waktu saya belum tau ya maksudnya wah ini The Last Team ini keren maksudnya tuh di dalam foto itu ada logonya tapi saya masih gak tau kan jadi ya jadi ya saya kulik-kulik terus wah kok dari band dari Bondini Channel ini saya bisa kenal main band karena suka mengikut band-band ini sama rindang jadi dari sini dari Bondini Channel ini saya bisa kenal jadi kalo misalnya tambah BDC mungkin saya sedikit kenal karena saya update terus lah di BDC ini apa ini Bondini Channel di channel buat aku ada media yang oke banget ya aku baru di follow kemarin follow udah lama padahal segeranya banget iya aku loh udah lama udah lama gak aku aku juga termasuk orang yang suka makulah aku menulis kalau BDC ini lebih ke fotografi fotografi nah ini juga yang mengenalkan musisi-musisi Samarinda keluar gitu karena di Instagram kan masih sedangkan kayaknya di lain juga ada di lain juga ada? webnya juga ada webnya juga ada nah webnya juga ada itu berpengaruh lah di Samarinda gitu apalagi untuk apa ya media independent untuk musik yang terkonsensi musik itu jarang sekali kayaknya baru satu ini ya BC ya kayaknya baru yang dominan maksudnya yang dominan yang dominan satu aja baru nyanyi channel the best keep it up keep it up keep it up kalau aku baru nyanyi channel keren mulanya nampak keren karena ya itu kata Ardi sama Edwin kita bisa tau temen-temen musisi dari lain karena kan kita ibaratnya bahasa seni sama ringga kita mungkin gak tau nih dari kota lain-kota lain tapi dari social media boardnya di channel kita tau nih oh ini dari kota Karimantan sekitarnya nih sekitarnya jadi kita bakal tau dan pergerakan musisi-musisi Samarinda sendiri lebih ini lah lebih lebih apa ya terlihat lah lebih ter-expose lebih ter-expose jadi oh iya tau itu kan pengikutnya gak cuman orang-orang dari Kalimantan Timurto ya jadi dari misalkan dari media independen lain kota lain Kuala Jawa yang lihat oh ternyata ini sama Rinda ada band ini ya ada band ini ya ternyata gak kalah ya dari band Kuala Jawa sendiri itu sih keaktifan pergerakan musisi juga tangguan Mereja untuk mana bang? Oh buat saya Borneo Indie Channel Channel media yang harus umurnya panjang ya karena sangat dibutuhkan sekali kalo bisa harus terus ada gitu untuk musisi pasti dibutuhin Amin karena memang senjata utama untuk mensosialisikan sesuatu itu memang dari media ya dan Borneo Indie Channel ini kehadirannya sangat membangun sekali sangat bermanfaat lah untuk saya sendiri yang gak pernah ke Pulau Jawa teman-teman makanya rela mau teman-teman mau teman-teman mau teman-teman mau nah itu dari media ini media Borneo Indie Channel ini sangat membantu gitu oh oh ini kan orang-orang wajah-wajah orang dari pulau lain selain Kalimantan lalu dari Kalimantan sendiri saya bisa tahu oh ternyata banyak wajah-wajah musisi yang keren gitu di Samarinda maupun di luar Samarinda apalagi di Pulau Jawa jadi harapan saya pribadi harus terus ada Borneo Indie Channel ini ini kalau menurut aku Borneo Indie Channel keren karena sudah mau undang kita sih keren 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 independen atau sosial media independen asli Samarinda asli Borneo lah istilahnya kayak gitu jadi sangat membantu yaitu seperti yang saya bilang tadi musisi pasti membutuhkan media untuk lebih di expose lebih terlihat lebih tahu proses-prosesnya akhirnya kiranya itu aja sih harapannya Borneo Indie Channel apa ya makin oke lah makin keren ini sudah oke sudah keren tambah keren lagi amin amin